selanjutkan lagi sekarang kita kembali ke Android Studio nah di Android Studio yang pertama kita harus cek adalah di bagian Gradle nah disini saya menggunakan beberapa library yaitu Retrofit Retrofit sama Glide jadi nanti teman-teman tinggal kiri saja untuk Dependencies nya untuk yang Retrofit seperti ini ini yang yang atas lalu ada Glide ini yang Glide untuk project Gradle nya tidak ada perubahan lalu untuk manifest sendiri disini ada beberapa permission yang harus kita tambahkan yaitu untuk internet storage dan kamera ini yang harus ditambahkan dan juga provider nanti untuk akses kamera ini ya jadi ada tag provider di dalam tag application setelah tag activity seperti ini ya ini untuk nanti untuk membantu apa namanya dikatik gambar pakai kamera itu permission nya sudah diberikan nah disini perhatikan juga ada add xml class file path nah berarti nanti kita harus bikin folder xml folder xml disini ya coba dilihat di bagian ini ya sebelah kiri ini ada folder di dalam rest ada folder xml lalu ada file namanya file underscore path file underscore path xml nah isinya apa ya nah ini ya isinya external path name my image path nya ini ya path nya pictures ya pictures nanti hasilnya kamera itu kita simpan dalam picture oke kalau ini sudah disiapkan semua jadi tadi ada di gradle nya tambahkan library retrofit sama glad lalu di manifest nya ada permission permission dan file provider ini provider ya dan juga tambahkan di resource nya adalah folder xml folder xml lalu ada file file path ya isinya seperti ini ya selanjutnya kita bikin yang pertama adalah model dulu ya kita bikin package model disini di dalam folder java ada package model lalu bikin kelas mahasiswa yang merepresentasikan data satu baris data di dalam database ya dalam tabel mahasiswa tadi di database kita ada apa saja nah jadi seperti yang saya jelaskan di awal nama kolom itu penting ya jadi untuk mesinkronkan dengan kelas yang kita bikin disini jadi misalnya contoh kita punya kolom id dalam tabel mahasiswa ya kita serialize name id disini nrp sesuai dengan kolom yang ada di tabel kita ya jadi atributnya sesuaikan dengan yang ada di tabel database teman-teman nanti oke lalu bikin konstruktornya setelah kita bikin atributnya ya disini string semua karena id nrp nama email julisan sama image pun image hanya berisi lokasi dari gambar itu di server ya jadi group casting semua dan serialize name-nya ini sesuaikan dengan apa namanya kolom tadi ya lalu disini ada konstruktor dan setter getter seperti biasa ya kalau sudah bikin setter getter-nya dan konstruktornya ya untuk bikin setter getter gampang ya tinggal generate aja getter and setter ya disini ya di klik aja nanti oke setelah itu kita bikin model yang kedua ya ini untuk merepresentasikan data ini tadi jadi data dari proses pemanggilan API seperti post ini tadi kita punya status sama message lalu untuk yang get yang get tadi contohnya kalau kita send nah maka ada status sama data status sama data ya oke ini saya bedakan untuk proses create update delete dengan yang get read ya itu saya bedakan menjadi dua kelas yang berbeda oh ya sebelumnya kapan kita mengisi status data ini sebenarnya ada di PI nya ya di apa namanya PHP nya di controller yang sudah kita bikin nah contoh ya contoh yang get contoh yang get ini ya yang get ini kita lihat kita lihat respon ya disini ada this.respon ya jadi responnya dari rest API nya nanti akan kita kirimkan berupa status jika mahasiswa ini berhasil didapatkan ya dengan mungkin mahasiswa itu ada dengan ID tertentu itu berhasil kita dapatkan atau seluruh data mahasiswa itu berhasil kita dapatkan sehingga dolar mahasiswa ini tidak nul ya jadi dolar mahasiswa jika tidak nul kita kirimkan responnya berupa status risi true lalu datanya ya datanya lupa dolar mahasiswa tadi jadi data yang diambil dari database ya lupa json array tadi ya lalu jika gagal maka munculkan datanya gak ada misalnya statusnya false jadi seperti itu untuk yang input atau insert yang index underscore false ini juga sama bedanya responnya dia dalam bentuk status sama message message mahasiswa berhasil ditambahkan dan statusnya true atau false jadi seperti itu oke kita kembali ke Android Studio lagi nah kita lihat dulu yang get mahasiswa get mahasiswa tadi ada data sama status jadi nanti kita samakan lagi dengan respon yang sudah kita buat jadi disini atributnya status nah ini harus sama status ya lalu untuk data tadi berisi list dari mahasiswa jadi tipe data dari variable ini ini nama variablenya terserah ya ini list data mahasiswa ini sesuai dengan responnya yaitu data namanya jangan sampai salah ya yang atas status yang bawah data kita lihat lagi ya ini ada status ada data data berisi json array disini ada json apa namanya ada 3 data disini ya lebih dari 1 data intinya nah oleh karena itu harus kita simpan dalam bentuk list ya ini list listnya tipe mahasiswa yang sudah kita buat tadi ya sesuai dengan entitas yang ada di tabel mahasiswa di database lalu ada message message ya message ini jika kalau tidak salah jika gagal ya gagal maka muncul message kita lihat di index gate nah ini ya message ya jadi kita harus siapkan ada status ada data ada message oke nah nanti tinggal kita berikan header-gatter seperti biasa untuk setiap atribut ini untuk header-gatter untuk status untuk message untuk mahasiswa ya intinya tinggal bikin header-gatter seperti biasa ya cukup mudah ya ini yang entitas untuk yang get lalu untuk yang proses insert update delete kita sediakan kelas sendiri yaitu CUD mahasiswa ada status ya ada status ada message ada ID ya ID ini kalau tidak salah untuk yang date ya untuk yang update itu ada pada index put index underscore put ya nah ini ya oke disini ada data ada status ada message ada data status ada message kalau kita lihat yang delete ya status message nah disini ada ID oh ternyata ID ini digunakan untuk yang delete ya jadi mungkin nanti kasih tahu bahwa ID tersebut sudah di delete delete resource ya misalnya kita perlu nih ID yang sudah dihapus tadi berapa ID yang mana yang sudah kita hapus maka kita bisa kirimkan ya responnya dalam bentuk ID jadi ada status ada ID ada message karena ini untuk tadi ada insert ada proses update ada proses delete nah itu kita bikin setter gater seperti biasa ya nah disini bedanya nggak ada objek mahasiswa ya karena kita untuk proses ini hanya perlu respon berupa statusnya message-nya atau ID-nya ya oke sudah bikin tiga model ini kita bikin API client-nya ya kita bikin folder atau package sendiri bisa kita bedakan di folder rest untuk API client nah disini kita tentukan di base URL-nya ini kita gunakan retrofit ya caranya seperti ini untuk menyambungkan dengan server kita tentukan alamatnya karena ini pakai localhost jadi IP ini bisa berubah-ubah kecuali kalau sudah di hosting kalau sudah di hosting ya tinggal kita masukkan alamat kita ya domain kita misalnya www.apa.com gitu ya nah disini karena saya menggunakan IP 192.168.43.133 maka saya tulis disini ya localhost slash nama folder-nya sesuai dengan yang di postman ini ya sesuai dengan yang di postman localhost slash rest.ci nah mahasiswanya ini gak perlu ya mahasiswanya nanti dipanggil di yang interface-nya jadi nanti ada file sendiri untuk mengakses yang slash mahasiswa kita cukup memasukkan yang sampai slash rest.ci sesuai dengan nama folder-nya di server sekali lagi ini sesuai dengan hosting teman-teman jadi kalau misalnya masih lokal biasanya alamat IP slash nama folder-nya kalau sudah di hosting gunakan alamat websitenya www.apa.com misalnya oke ya ini di API client-nya ini untuk mendapatkan objek yang menyambung ke server-nya selanjutnya kita lihat ada kelas satu lagi yaitu interface ini interface API interface nah di API interface ini baru tadi yang saya jelaskan ada mahasiswa nah ini kita tulis disini kalau di postman kita tentukan disini get post disini mahasiswa kalau di interface yang kita bikin kita menentukan dia get atau post tentukan dengan cara seperti ini disini di retrofit ada ada get ada multi-part ada post tinggal di import saja atau tidak perlu di import otomatis misalnya kita tambahkan add get disini nanti kita bisa alt enter saja untuk menambahkan library secara otomatis add get jadi metodenya get mahasiswa nah call-nya ini kan berarti kita memanggil yang select tadi yang mendapatkan data mahasiswa select bintang from mahasiswa nah maka kita call-nya adalah kita panggil yang call-get mahasiswa call-get mahasiswa ini itu yang ada di dalam kelas get mahasiswa dalam kelas get mahasiswa ini dalam kelas get mahasiswa ini apa yang ada di dalam get mahasiswa sudah saya jelaskan tadi maka kita mau nanti ngambil status data sama message status data sama message kembali lagi ke API interface jadi kita tinggal call get mahasiswa ini untuk menghandle operasi get dari apa namanya mahasiswa controller mahasiswa seperti yang ini tadi jadi untuk menghandle operasi ini yang get untuk menghandle output berupa status sama data yang seperti ini jadi sudah kita tentukan menggunakan yang get mahasiswa jadi call get mahasiswa ini nama fungsinya fungsinya terserah apa ini saya berikan nama fungsinya get mahasiswa juga lalu yang kedua kita lihat di postman tadi get mahasiswa ini ternyata juga bisa kita tambahkan misalnya dengan ID tertentu misalnya kita berikan parameter ID ini ID 33 seperti ini untuk menuliskan proses seperti ini localhost slash mahasiswa slash ID sama dengan 33 nanti yang muncul hanya yang ID 33 itu seperti apa di API interface itu juga bisa kita kembali lagi ke Android Studio tadi nah caranya seperti ini kita berikan add query ID add query ID lalu ID nya apa dalam bentuk string dalam bentuk string ini nama variable nya parameter terserah nama variable nanti ketika kita manggil metode yang get mahasiswa disini ini overloading namanya sama-sama get mahasiswa cuma satunya ada parameternya berupa ID jadi yang atas ini mendapatkan semua mahasiswa di database ini mendapatkan mahasiswa berdasarkan ID setelah itu untuk yang proses post proses insert karena insert ini juga memasukkan gambar maka kita gunakan multi-part add multi-part add post mahasiswa add post mahasiswa nama fungsinya saya bikin post mahasiswa with image all-nya adalah CUD mahasiswa sesuai dengan ini CUD mahasiswa lalu inputannya apa inputannya gambarnya nrp masukkan nrp dalam bentuk string nanti ada nama ada email ada jurusan dan juga gambar yang paling penting ada gambarnya ada nrp nama email jurusan untuk yang lain ini untuk update kayak put lalu ada delete juga add delete call-nya sama-sama CUD mahasiswa kita berikan fungsi namanya put mahasiswa yang ini delete mahasiswa nah field-nya ini nanti kita berikan karena proses update itu nanti dia tetap harus masukkan id nrp nama email sama jurusan update-nya ini where id jadi nanti di cek dulu id-nya lalu di update bisa nrp-nya namanya email-nya jurusannya atau bisa nrp saja yang penting ini harus diisi semua nanti ini harus diisi semua lalu untuk delete mahasiswa hanya butuh id karena delete-nya by id sesuai dengan yang ada di php-nya untuk yang delete itu berdasarkan id-nya lalu untuk yang active maka diambil semua nrp nama email-jumusan jadi sesuai dengan fungsi atau api yang teman-teman bikin sendiri contohnya seperti ini di resci-nya oke nah sudah semua untuk interface sudah model sudah res sudah sekarang tinggal bikin main activity jadi kita akan punya recycler view kita punya recycler view maka kita perlu bikin adapter disini nah silahkan nanti pelajari lagi untuk recycler view di channel saya ada tentang recycler view nah gimana cara menampilkan data di recycler view-nya yang paling penting caranya sebenarnya sama cuman bedanya di dalam menampilkan gambarnya ke dalam image view di recycler view-nya pada video saya sebelumnya sama-sama menggunakan glide-nya cuman disini load-nya dotload-nya itu bukan dari file yang ada di device-nya tapi dari kita ambil dari server-nya maka kita nanti tinggal panggil apiclient baseurl nah kita ambil alamat image-nya alamat image-nya yang sudah kesimpan di database-nya yang sudah kesimpan di database-nya dari mana dari get image-nya dari get image-nya list item ini kan dia mahasiswa ya dia tipenya mahasiswa list item ini oke kalau kita go to declaration ya dia kan mahasiswa mahasiswa kan ada ada nrp ada nama ya string semuanya string semuanya get image itu berarti dia mendapatkan alamat kita lihat di database-nya nah ini ya image ini dapat alamatnya bukan dapat gambarnya jadi nanti untuk mengakses gambarnya berarti kita hanya perlu alamat di server-nya alamat gambar itu di server-nya gunakan bantuan glide gunakan bantuan glide disini load resurl-nya alamat jadi ya 192 slash resci dan ini kita ambil uploads ya kita lihat lagi nah ini ya uploads slash sama sel oke seperti itu oke kita lanjutkan lagi oke selanjutnya kita perhatikan yang di main activity ada 2 activity yaitu main activity dan insert activity karena ada 2 activity maka perhatikan juga manifest untuk memasukkan 2 activity tadi ada main activity ada insert activity ini di manifest kita masuk dulu ke main activity di dalam main activity ini seperti biasa kita sambungkan ke layout-nya activity main ini deklarasi biasa ada deklar view-nya ada button-nya kita perlu API interface kita perlu objek API interface terima 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 terima